Intro Serah terima kepemilikan lahan pemerintah kota Banjarmasin yang berdiri di atasnya gedung Mitra Plaza dari PT. Harisma Inti Mitra mendapat apresiasi wakil rakyat di DPRD Banjarmasin Usaha pemerintah kota yang dari 4 tahun lalu menginginkan adanya mal pelayanan publik di Banjarmasin akan terwujud yang diharapkan mengeliatkan kembali roda perekonomian di kota Seribu Sungai ini Serah terima kepemilikan lahan pemerintah kota Banjarmasin yang berdiri di atasnya gedung Mitra Plaza dari PT. Harisma Inti Mitra mendapat apresiasi dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali Epo Heta Kuni Prima TV Usaha menghadiri penandatanganan berita acara Serah terima lahan dari pimpinan PT. Harisma Inti Mitra kepada wali kota Banjarmasin Ipnusina didampingi wakil wali kota Banjarmasin Adi Penur di kampus Wisdon Jalan Kompleks Semanda Permai, Kelurahan Sungai Ut Banjarmasin Timur besokan Jumat 31 Maret 2023 memedahkan Usaha pemerintah kota yang dari 4 tahun lalu menginginkan adanya mal pelayanan publik di Banjarmasin akan terwujud karena PT. Kim secara resmi telah menyerahkan lahan bangunan Mitra Plaza ke pemerintah kota sehingga sudah sah secara hukum bila lahan tersebut menjadi milik pemerintah kota Banjarmasin politisi Partai Gokar ini meminta pemerintah kota untuk secepatnya memanfaatkan gedung Mitra Plaza dijadikan mal pelayanan publik supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga setelah sebagai upaya untuk menggeliatkan kembali roda perekonomian di kota Seribu Sungai ini Jangan lupa untuk menggeliatkan kembali roda pemerintah kota dari 2019 sampai 2023 sebuah abu-abu sekarang jelasnya ini kita, ini kejelasan kita harus mendukung saja dengan pemerintah kita dengan kerja apa pasangan ini bisa dikembangkan boleh bekerja sama bisa dikembangkan disini juga bisa orang-orang yang lain sebagainya yang jelas kemantiannya perekonomian kita dalam kejadian yang sudah berusaha di aset yang sudah diserangkan memang dari sebelumnya wadipeta yang dulu tidak ada kejelasannya bagaimana disampaikan dengan kelasnya putin tadi tidak ada kejelasan ketika selesai HGB-nya sekarang sudah jelas ya nah dan ini ada evaluasi setiap 5 tahun sekali apakah ada retribusinya atau kontribusinya juga ada evaluasi berarti ada peningkatan usaha dari 3 sampai 5 itu perlambangan dalam maka kemudian sudah dikonusikan itu soal itu kita dupung saya minta dengan saudara Alipat kalian sudah berjaya hari ini ada laporan periburna ya untuk bisa disampaikan dulu ya di forum periburna bahwa ini sudah selesai kalau boleh mungkin semua periburna Matnor Aliep sangat mendukung jika nantinya pemerintah kota akan mengevaluasi saban 5 tahun sekali terkait keberadaan bangunan di atas lahan milik pemerintah kota ini selamat menikmati